dari pralon yang setiap hari kita dan warga kita gunakan hari kita mulai yang pertama kita capkan adalah pralon dengan panjang 34 cm gunting gergaji sepeda dan lem ada juga pralon yang kecil, sepenuhnya setengah 3 per 4 juga bisa oke, mari kita mulai yang pertama kita lakukan adalah kita membelah pralon yang ini ya kita ukur dari atas kurang lebih 31 cm kita belah begini ya kita belah tengahnya aja kita belah kita belah dulu ya terus kita potong penas-penas sini ya katian sini selamat menikmati Nah begini Terus apa yang kita lakukan Selanjutnya Belahnya ini kita panaskan Kita menjadi buat lumbaran Oke ini sudah saya siapkan ya Yang lebih seperti ini Jadi lembaran seperti ini Terus kita ukur Bulatan Sama seperti yang ini Lingkaran ya Kita buat lingkaran Jadi tiga lingkaran Satu, dua, tiga Setelah itu kita potong Oke gunting yang ini tadi Kita potong Lingkaran ya seperti telur Usahakan Gunakan Raun yang tidak terlalu tebal ya Biar Mudah kita memotongnya Dan Nanti Sangat berguna Buat keseharian kita Dan keluarga kita Setiap hari kita pakai ya Pagi, siang, sore, malam Rajinan ini kita pakai Jadi sangat bermanfaat Walaupun dari barang bekas Oke Setelah Jadi tiga bagian Kayak gini ya Kita yang perlukan adalah Lim Orang bilang ini Lim Altiko atau Lim G Atau Lim Korea Sangat kuat Kita pernah makan adalah Taruh dalamnya sini ya Satu Setelah itu Kita Lim Kita Lim ya Kita Lim Yang kedua Taruh sini juga Taruh di atasnya Kita Lim lagi Sampingnya Yang Rata Yang Rata Yang Ketiga Atasnya Kalau sudah tiga-tiganya Kepasang Seperti ini Tadi kan ada potongan Yang Kecil Ini ya Yang Kecil Ini Dari Juga ya Ini Siang, kotak Belum saya Tujih Kita pakai bisa Empat Enam Atau Berapa Nanti Kita taruh di atas Sini Kita Lim Juga Terserah ini ya Bisa pakai Berapa Atau Yang Sini Begini ya Ini Siapa yang Sudah Jadi Seperti ini ya Seperti ini Ini ada Satu Dua Dada Enam Ini ya Dan Belakangnya Kita Lubang Jangan lupa Bagian sini Kasih lubang juga ya Yang bawah aja Yang sebelah sini Tidak usah Begini ya Ini Yang sudah jadi Apakah Fungsi dari Benda ini Ayo Kita lihat Bagaimana Fungsinya Nah itu kita Lalu Nah Seperti inilah Orang abis Seperti ini Apakah fungsinya Nah Ini Fungsinya Punya ini adalah Di kamar mandi Kita bisa Taruh Sikat Yang Bagian atas Adalah Sikat Ya Sikat Kiki Misalnya Kita kasih Berapa Aja Nah Nah Bahannya Kita Sabun Apalah Biasanya Yang di kamar Mandi Bisa Paslah Kiki Nah Bahannya Kita kasih Sabun Mandi Nah Sangat Berfungsi Benda-benda Dari Barang bekas Tadi Abone 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 Terima kasih.